Bantuan hidup dasar atau BHD adalah serangkaian tindakan darurat yang dirancang untuk menyelamatkan kehidupan seseorang. BHD bisa digunakan dalam situasi darurat apa saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Keterlambatan dalam memberikan BHD dapat berakibat fatal, dan itulah mengapa penting untuk mengetahui dan memahami tindakan yang tepat saat terjadi keadaan darurat. Wah, ada orang yang tidak sadarkan diri. Harus berdiri marah ya? Lakukan ini jika kamu menemukan orang yang tidak sadarkan diri. Yang pertama, cek respon. Tidak ada respon. Yang kedua, pastikan kondisi aman. Permisi-permisi, saya akan memberikan bantuan kepada orang ini. Yang ketiga, panggil bantuan. Yang baju warna hijau, tolong tak potkan albulan di 0271 663 663. Katakan, jangan lupa ada, ada portan tidak sadarkan diri, juga ada di jantung. Yang keempat, cek na disembari cek nafas. Jika tidak ada denyut dan nafas, kita lakukan pijat jantung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Berapa lama kita lakukan pijat jantung? Pijat jantung dilakukan sebanyak 5 siklus. Setiap siklusnya, diberikan 30 pijat jantung dan 2 lapis bantuan. Setelah itu, dilakukan pergantian perolong. Nah, sekarang kamu tahu kan, jika bertemu dengan orang yang tidak sadarkan diri, harus bagaimana?